Sedara Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang mulai melakukan sosialisasi tentang penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini dilakukan menyusul dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 30 tahun 2020 tentang peningkatan penanganan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tamiang. Menindaklanjuti Peraturan Bupati Aceh Tamiang nomor 30 tahun 2020 tentang peningkatan penanganan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tamiang, pemerintah setempat mulai melakukan sosialisasi tentang penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dandim 0117 Aceh Tamiang, Letkol Yusuf Adi Puruhita menyebutkan, untuk tahap awal penerapan protokol kesehatan akan dimulai dari lingkungan pemerintah seperti kantor bupati, kantor DPRK, kantor kejaksaan, dan Polres Aceh Tamiang. Hal ini penting mengingat lingkungan pemerintahan merupakan cermin kepatuhan bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat mematuhi aturan ini, demi mencegah penyebaran COVID-19. Beraturan sidak ke administrasi pemerintahan, yang pertama lagi di Kodim, kemudian sekarang di Kabupaten, nantinya ke DPRK, ke Kejaksaan, dan ke Polres. Sementara Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, mengatakan bahwa DPRK Aceh Tamiang mendukung penuh peraturan yang telah dikeluarkan bupati. Terlebih, peraturan ini dikeluarkan semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang terus mengalami peningkatan. Kami sangat mendukung penuh perbuk yang telah dikeluarkan oleh Pak Bupati, karena disitu tujuannya untuk melindungi masyarakat Aceh Tamiang terhadap dampak COVID-19 yang sangat kita takuti. Yang mudah-mudahan bisa terlaksana agar masyarakat Aceh Tamiang terhindar dari wabah COVID-19 ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh, hingga tanggal 16 September jumlah kasus COVID-19 di Aceh Tamiang berjumlah 60 kasus. 48 orang di antaranya sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Dari Aceh Tamiang, Abdul Rozak, TVRI Aceh melaporkan.